Ya kita ke informasi berikutnya pemirsa dua bayi kembar harimau benggala lahir di Banjarnegara Jawa Tengah. Kelahiran bayi harimau yang dilindungi serta hampir punah ini menambah populasi dan peluang pelestarian harimau benggala. Di masa pandemi ini, kebun binatang seruling mas Banjarnegara baru saja mendapatkan dua anggota baru. Mereka adalah dua anak kembar harimau benggala yang diberi nama Sembara dan Rastaji. Dengan kelahiran Sembara dan Rastaji ini, koleksi harimau benggala di kebun binatang seruling mas bertambah menjadi tujuh ekor. Tidak hanya harimau saja, namun ada satwa-satwa lain yang lahir pada waktu masa pandemi ini. Di antaranya terdapat musang pandan, rusak timur, beruk, dan rusak sambar. Kelahiran dua harimau benggala ini pun merupakan hasil usaha penjodohan antara kebun binatang seruling mas dengan Semarang Su. Di saat pandemi ini juga lahir beberapa satwa. Tapi yang paling membanggakan kita ya pertambahnya satwa harimau benggala. Harimau benggala merupakan satwa dilindungi yang populasinya semakin menurun. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Widodo Waluyo, INews, melaporkan.